Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga untuk kita semua Perkenalkan nama saya Muhammad Aryansa SPD Saya guru PJOKA SMA Islam Anijam Apa kabar semua anak-anak? Tentunya kita harus Memiliki tubuh yang sehat dengan Selalu berolahraga Tetap semangat untuk belajar PJOKA Agar tubuh kita menjadi sehat Dan tonjonya kuat Terima kasih 1, 2, 3, action Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke pelajaran PJOKA Pendidikan jasmani Olahraga kesehatan Abang-abang semua Sebelum memulai pelajaran hari ini Agar diberi kemerkahan Dan tentunya diberikan semangat Dan tidak adanya cedera-cedera yang menghantui Mari kita mengucapkan lapas basmala Bismillahirrahmanirrahim Kiam abang kakak semua Hari ini kita masuk ke materi Di kelas Hari ini tentang analisis Analisis dan evaluasi Saya kasih langsung Analisis dan evaluasi Jadi ketika kita sudah memahami tentang Lari Hari ini materinya tentang atletik Abang kakak Lari sprint Masih lari sprint Tapi Pembahasannya adalah tentang Analisis dan evaluasi Analisis Bicara tentang analisis Artinya anda semua ngapain Abang-abang kakak semua ngapain Mengamati Mengamati Gerakan-gerakannya Mana gerakan yang salah Setelah kita mendapatkan gerakan yang salah Maka kita mengevaluasi Apa yang harus kita lakukan Agar Atlet tersebut Atlet lari sprint itu Bisa melakukan lari yang lebih baik Dari sebelumnya Makanya perlu Ada namanya Analisis dan evaluasi Ingat Analisis mengamati Memahami Diamati Setelah itu akan muncul yang namanya evaluasi Pembahasan Mencari Kesalahan-kesalahan Yang dilakukan oleh pelari Sehingga kita mendapatkan solusinya Apa yang harus diberikan Agar larinya lebih baik dari Sebelumnya Oke Saya nanti akan melakukan gerakan Lari sprint ini Dari jarak pendek ini Ada 100 200 400 meter 100 200 400 meter Yang disebut dengan atletik Cabang olahraga yang paling tua Paling tua Kayak 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 hari lah Kayak Sekolah ini mungkin ya kan Jadi nanti saya mempraktekan Silahkan abang-abang kakak perhatikan Silahkan memberikan analisisnya Ya Mengamalkan evaluasinya Mana gerakan yang harus diperbaiki Dari gerakan 4 hari Saya ingatkan kembali Yang harus dianalisis apa aja Tangannya ya Posisi tubuh Tangan Angkat cakinya Enggak mungkin angkat cakinya Sampai dadal gitu kan Enggak bisa Atau angkat cakinya pendek aja Jadi kalau kita mau lari sprint itu Jangkanya ya Langkahnya itu harus jauh Kenapa harus jauh Kenapa harus jinjit Itulah yang namanya analisis Lalu Kita evaluasi Kalau misalnya larinya Jarak langkah pendek Apakah bisa lebih cepat gitu kan Jadi itu maksud saya Masuk Pak Ari Di pelajaran kita semester 6 ini Kita bicara tentang analisis Dan evaluasi Tentang lari sprint 100 meter Saya lakukan gerakannya Sebanyak 2 kali saja Enggak sampai banyak ya Kalau banyak-banyak kali capek nanti Emang kan Kita lakukan 2 kali saja Setelah itu Perhatikan Mana gerakan saya yang salah Mana gerakan saya yang benar Setelah itu akan kita diskusikan Melalui video ini Ataupun di WL Group nantinya Ya Ketika kita belajar Oke Saya akan praktikan tentang lari sprint Yang pertama Saya lakukan lari sprintnya Menggunakan Menggunakan ujung kaki Yang kedua Saya akan menggunakan tapak Dimana perbedaannya Harus bisa kalian analisis Setelah itu Cari evaluasinya Dimana Apa solusi yang harus kita lakukan Mana gerakan yang lebih baik Apakah tapak kaki Atau jinjit Oke Mari kita saksikan Terima kasih Oke Baik Abang-abang kakak semua Tadi yang pertama Pak Ari Sudah menyatakan Saya akan menggunakan lari Menggunakan ujung kaki Yang kedua Menggunakan tapak kaki Disitu bisa dilihat Mana yang lebih cepat Mana yang lebih baik Apa itu Berarti Anda sedang menganalisis Ketika Kalinya menyatakan Kalau Lari sprint itu Ujung kaki lebih kencang Dan itu lebih baik Maka kalian sudah mengevaluasi Tentang lari sprint tersebut Ya Lari sprint tersebut Paham ya Gerakannya tubuhnya harus lurus Pandangannya lurus ke depan Tubuhnya ini Kesimbangannya harus tetap dijaga Ketika berlari kesimbangan juga Tetap harus dijaga Setelah itu Yang harus kita pikirkan adalah Bagaimana kita Lebih cepat Dan lebih Lebih Pokoknya harus cepatlah dapat Yang pertampun Atau garis finishnya Kami abang-abang-abang Semoga ini bermanfaat Kalian harus Lebih baik dari Pak Ari Karena kalian ada Siswa-siswa yang Pintar dan Gerdas Luar biasa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum Demikian Pembelajaran kita hari ini Sampai ketemu di video Pembelajaran berikutnya Jangan lupa Like, comment, and share Video ini SMA Islam Anijam Unggul Cerdas Islami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh